Pemirsa TNI Angkatan Laut Resmi memiliki dan mengoperasikan dua kapal perang penyapur ranjau canggih dari Jerman, yakni KRI Pulau Fadi 731 dan KRI Pulau Van Nildo 732. Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin acara pengiriman kedua kapal tersebut di galangan Abeking and Race Motion Lammweather, Bremen, Jerman. Pemirsa TNI Angkatan Laut Resmi memiliki dan mengoperasikan dua kapal perang penyapur ranjau canggih dari Jerman, yakni Mein Konter Mechur Vessel, KRI Pulau Fadi 731 dan KRI Pulau Van Nildo 732. Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin acara pengiriman kedua kapal tersebut di galangan Abeking and Race Motion Lammweather, Bremen, Jerman. Dalam kesempatan itu dilaksanakan upacara pengibaran bendera Indonesia diiringi lagu Indonesia Raya di atas kapal sebagai identitas bahwa kapal perang KRI Pulau Fadi 731 dan KRI Pulau Van Nildo 732 adalah berbendera dan milik negara Indonesia. Kasal Muhammad Ali menjelaskan bahwa kapal penyapur ranjau berjenis Mein Konter Mechur Vessel yang dinamakan dengan nama-nama pulau di Provinsi Popo ini mampu bekerja baik di Laut Dangkal maupun Laut Dalam. Kasal menambahkan tujuan dari pengadaan kedua KRI tersebut, tak lepas karena masih banyaknya ranjau laut peninggalan Perang Dunia Kedua di Laut Indonesia. Kasal berharap dua KRI penyapur ranjau milik TNI Angkatan Laut yakni KRI Pulau Van Nildo 732 dapat dioperasikan untuk menjaga perairan Indonesia agar tetap aman, bebas dari gangguan serta ancaman senjata bawah air terutama ranjau. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Komandan Kops Marinir menjembatkan 465 barit ungu kepada prajurit remaja Kops Marinir di Pantai Baruna, Kondang Iwak, Desa Tulung Rejo. Pembaretan disembatkan kepada 212 bintara remaja angkatan 42, gelombang 1, dan sebanyak 250 tamtama remaja angkatan 42, gelombang 1, Kops Marinir. Komandan Kops Marinir Maizan TNI Nur Alam Syah menjembatkan 465 barit ungu kepada prajurit remaja Kops Marinir di Pantai Baruna, Kondang Iwak, Desa Tulung Rejo, Dusun Donomulio, Malang Selatan pada 26 Mei 2023. Pembaretan disembatkan kepada 212 bintara remaja angkatan 42, gelombang 1, dan 250 tamtama remaja angkatan 42, gelombang 1, Kops Marinir. Sebelumnya, para prajurit muda telah menempuh pendidikan dasar militer dilanjutkan pendidikan komando, dan terakhir kelintas medan dari Banyuwangi ke Surabaya, serta kursus pemantapan bintara dan tamtama di Komando Lati Kops Marinir. Bahwa mulai saat ini, kalian harus berpola pikir dan berpola tindak sesuai dengan nilai-nilai ruhur dan kehormatan sebagai prajurit barit ungu. Menjadi Marinir adalah panggilan jiwa. Menjadi Marinir adalah panggilan kata hati. Banggalah kalian menjadi prajurit kursus Marinir. Tumbuhkan dan pupuk kesadaran di dalam sanubari kalian bahwa kalian semua adalah prajurit kursus Marinir TNI Angkatan Laut yang profesional dan tangguh, yang religius dan humanis, serta seni antiasas, siap tampil sebagai garda terdepan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Marinir! Penyematan dilakukan sebagai identitas bagi prajurit petarung Kops Marinir TNI Angkatan Laut sekaligus sebagai titik awal lahirnya prajurit-prajurit muda yang militan serta memiliki pola pikir dan pola tindak sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kehormatan. Saya bersama seluruh unsur pemimpin Kops Marinir TNI Angkatan Laut kita berada di pantai Baruna ini untuk melaksanakan pembaretan kepada prajurit muda, bintara muda marinir dan tamtama marinir angkatan 42 gelombang pertama sebanyak 212 bintara muda dan 250 bintara tamtama muda. Tentunya harapan saya mereka selangsung bergabung dengan satuannya di tempat yang akan mereka ditempatkan dengan abang-abangnya, dengan komandan-komandannya yang di sana mereka segera siap untuk bertugas bersama bau-membau dengan rekan-rekan yang sudah bertugas di tempat yang sekarang mereka ada. Kegiatan ini diadiri oleh kedua orang tua dan seanak saudara dari prajurit petarung Kops Marinir TNI Angkatan Laut sehingga dapat ikut merasakan kebahagiaan atas penyematan baret ungu kepada prajurit muda. Fani Agniaga, Duda TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!